Hai kembali lagi bersama kami Ketcher keluarga ceria untuk kalian sebelum melanjutkan video ini jangan lupa like comment and subscribe menguji hoax virus Corona disebarkan lewat HP Xiaomi hoax virus Corona disebarkan lewat HP Xiaomi memang terlihat bodoh untuk dipercaya tapi buat jaga-jaga kalau ada temanmu yang percaya dan ngajak debat Mari kita uji seberapa masuk akal hoax ini hoax virus Corona disebar pake HP Xiaomi mu ini beredar di macam-macam platform kalau di Twitter bunyinya gini enggak tahu deh maksudnya bercanda satire atau emang dasarnya goblok lalu juga ada di WhatsApp yang terus diunggah di media sosial lain dikutip dari suara bunyi ini imbawan hoax virus Corona itu begini yang pakai HP Xiaomi cepat buang HP kalian karena virus Corona berasal dari Cina dan menyebar melalui server dan dikeluarkan dari speaker Xiaomi menyebar melalui server dikeluarkan dari speaker Xiaomi ini yang nyebar dan percaya hoax virus di ini pasti dulu kalau komputernya kena virus langsung dikasih paracetamol mengingat broadcast model begini sangat mungkin memakan korban terutama para pengguna gadget yang pengetahuan teknologinya parah mau nggak mau informasinya tetap harus diluruskan penjelasannya ringkas banget pertama sejak 2017 HP Xiaomi dijual di Indonesia dan dirakit di Batam tapi kalau temanmu ngeyel dengan bilang tapian softwarenya dibikin di Cina atau lalala lainnya langsung skakmat bahwa untuk menyebar virus harus diperantai sel hidup dalam kasus virus Corona beserta keluarga besar SARS MERS reservoir atau inang atau tempat hidup dan berkembang biaknya patogen infeksius alias diperantai virus ini diduga adalah sejumlah hewan seperti kelelawar kucing dan unta tapi iya ini ada tapinya hewan mana yang menyebarkan virus Corona baru NCOV 2019 ini belum ada ahli yang bisa menunjukkan pasti itulah kenapa di video ini kami menyebutkan bahwa makan kelelawar bikin orang terkena virus Corona tergolong hoax kita nggak bisa nyalain kelelawar tapi sebaiknya ya buat jaga-jaga mending jangan mam kalong dulu jadi nih ya nggak ada ceritanya virus Corona nempel di baterai Xiaomi apalagi disebarin pakai server dan speaker boleh ngakak enggak sih lah kalaupun pasien Corona bersin dan kena HP Xiaomi itu virus yang nempel di benda mati itu nggak akan mampu bertahan hidup berjam-jam sejauh ini yang ahli tahu virus Corona menular lewat bersin batuk dan sentuhan kulit tapi syaratnya itu harus terjadi saat kita berhadap-hadapan dengan si pasien nyerah aja udah jika teman kamu masih saja ngeyel sama hoax virus corona tadi meski sudah dijelaskan buat para pecinta teori konspirasi itu selalu saja ada alasan sekalipun teori itu bikin si pecinta tampak bodoh misalnya dengan menyimpulkan Xiaomi sama dengan merek Cina sama dengan semua barang yang dibuat di Cina ya elah nggak gitu juga cara kerja korporasi multinasional Sun lu pikir iPhone yang kantor pusatnya di Amerika Serikat itu dirakit dimana Hai iya disencen Cina alias cuma 894 km dari Wuhan Hai makan tuh berdoa